Hai Uy cuy di video kali ini tuh gua pengen bahas soal hiru yang kalau kemana-mana dia tuh bawa temennya cuy dan temennya itu itu tuh ganteng banget ya mirip-mirip tipis sama lu gitulah cuy bukan ganteng dan hero ini tuh namanya Cloudy dan biasa dipanggil Cloud dan terus temennya itu namanya dexter dan kalau lu gak tahu dexter tuh yang mana ya dexter itu yang ada di punggungnya si cloud itu yang tiap kali kalau jalan si dexter ya kayak lompat-lompat gitu cuy dan di gameplay kali ini gua tuh main si cloud ini tuh jadi hyper carry apa jadi jungler gitu dan terus eh belum gua tuh emblem Assassin yang telannya itu tuh killing spree dan kalau lu gak tahu killing spree itu apa ya intinya tiap lu habis kill hero musuh maka darah sama mauven speed tuh kayak nambah gitu cuy jadi ya enak aja kan kalau lu pengen kejar musuh apa kabur dari musuh gitu dan terus berhubung gua jadi jungler ya udah jelas kan kalau battle spell gua tuh ya retribution ya biar enak aja kan kalau kita pengen farming apa lebutan lot atau turtle gitu sebelum gua bahas soal gameplay gua waktu gua mainin si cloud ini waktu pengen bahas dulu dari skill-skill nihirut dari skill pasifnya yaitu battle set-by-set yang dimana si cloud ini tuh punya partner kan yaitu si dexter dan tiap kali si cloud ini tuh nyerang minion jungle apa hero musuh pakai basic attack maka si dexter juga bakal ngasih basic attack jadi ya intinya dmg dari basic attacknya si cloud itu ada dua yaitu dmg dari si cloud itu sendiri dan dmg dari si dexter cuman dmgnya si dexter itu besarnya hanya 35% dari dmgnya si cloud dan buat skill satunya yaitu atau delivery dan sekali itu merupakan skill yang paling penting buat si cloud dan sekali itu memiliki area dan bisa kalian arahkan dan jika sekali ini mengenai target maka akan memberikan physical damage sebesar 160 plus 40% total physical attack kepada lawan yang mengenai target itu dan akan mengurangi movement speed musuh sebesar 20% dan akan memberikan attack speed tambahan kepada si cloud sebesar 10% dan dan berbanding terbalik dengan apa yang diterima lawannya saat cloud yang menggunakan skill 1 dan terkena targetnya maka si cloud juga dapat tambahan movement speed sebesar 3,5% dan tambahan attack speed selama 6 detik per satu stack yang ia dapatkan saat cloud yang menggunakan skill 1 dan setiap cloud yang menggunakan skill 1 dan terkena targetnya maka akan muncul indicator stack dan maksimal stacknya bisa sampai 10 stack dan jika selama 6 detik dan si cloud tidak menjaga stacknya dengan cara menggunakan skill 1 nya ke arah minion jungle atau hero musuh maka stacknya akan menghilang dan tambahan movement speed setelah tambahan attack speednya akan menghilang dan si cloud akan kembali menjadi normal dan untuk skill 2 nya si cloud ini namanya tuh battle mirror image jadi si cloud itu kayak ngasih bayangannya si dexter gitu dan bayangannya si dexter bakal ngasih damage sebesar 35% dari basic attacknya si cloud ini dan terus si cloud itu bisa bertukar tempat dengan bayangannya si dexter tadi jadi ya skill ini tuh enak banget kalau kalian pengen keluar dari war atau masuk dari war gitu dan untuk skill 3 atau skill ultimate nya si cloud ini tuh namanya blazing duet jadi si cloud ini tuh kayak berputar dan akan memberikan damage area sebesar 80 plus 15% total physical attack setiap kali tembakannya dan si cloud itu akan mendapatkan seal yang dapat menyerap damage sebesar 20 plus 3% total physical attack dan semakin kecang attack speed yang diperoleh oleh si cloud ini maka dmg nya tuh akan semakin sakit jadi ya bagusnya si cloud itu kalian kasih kayak item-item yang ngasih attack speed terus ya usahin saat kalian menggunakan ulti stack kalian tuh lagi penuh jadi ya ulti nya tuh bisa maksimal gitu dan buat komponya kalian bisa menggunakan skill 1 skill 2 skill 3 dan skill 1 lagi tapi usahakan ketika kalian menggunakan kombo ini stack kalian tuh udah penuh jadi efek dan dmg nya tuh bisa maksimal jadi kalian tuh bisa mendekati musuh dengan skill 1 dulu agar stack kalian tidak putus terus kalian menggunakan skill 2 untuk masuk ke tengah war dan setelahnya kalian menggunakan skill ultimate kalian untuk membuat musuh jadi sekarat dan lalu kalian menggunakan skill 1 lagi untuk menjaga stack kalian agar tidak hilang dan lalu kalian bisa pakai basic attack dan sekiranya jika kalian tidak bisa kill hero musuh kalian masih bisa kabur pakai skill 2 kalian dan udah itu aja sih penjelasan setelah kombo-kombo dari skill nih hero kalau kalian punya tambahan masukan atau pendapat yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru aja bergabung dan menonton video ini jangan cuma nonton doang tapi juga subscribe soalnya tanpa subscribe dari teman-teman channel ini tuh gak akan berkembang dan terima kasih dan kita lanjut lagi ke gameplay gua waktu gua mainin cyclot ini jadi hyper carry dan sedikit membahas ya soal meta yang dipake musuh gua metanya itu tuh metadigi feeder dan kalau kalian gak tahu metadigi feeder tuh apa ya intinya mereka tuh mainnya gak pakai tank dan tanknya itu diganti oleh digi dan disini lu bisa lihat diginya tuh ya udah mati berkali-kali kan soalnya kalau digi mati dia tuh ya nggak balik ke bias dia tuh mati jadi telur dan telurnya itu bakal ngikutin kita terus dan gak enaknya kalau kayak gini ya lu bisa lihat itu gangguin kita farming terus-terus musuh tuh juga bisa tahu kan posisi kita dimana jadi amapnya musuh tuh kayak terang banget nggak iya gak ada lagi lah yang namanya smak-semak seperti disini gua tuh sendirian terus gua dia disamperin dengan sama si selena cuman bagusnya disini Angela gua tuh tanggap banget dia langsung datang ke gua dan disini diginya mati lagi dan terus kalau kita ngelawan digi feeder gak enaknya lagi ketika diginya udah mati delapan kali kita tuh gak dapat gold sama sekali jadi ya intinya kita tuh kalau udah masuk ke mid game kita tuh ya kalah gold sama musuh jadi itemnya musuh tuh udah pada jadi sedangkan kita tuh ya gak jadi-jadi malah kita kalah level kalah gold juga dan musuh tuh masih bisa batai-bantai jadi ya digi feeder ini kalau udah masuk ke mid game itu tuh ngeselin banget cuman kalau udah masuk ke lab game digi feeder itu ya sama aja soalnya kan gold kita udah sama kan dan item-item kita juga udah full dan musuh ini hypernya tuh hypergranger sedangkan set lainnya itu kayak busa dan dimomongin ya lu bisa lihat kalau diginya tuh terus-terusan ngikutin gua kemanapun gua pergi soalnya juga dia tuh pengen gangguin gua waktu gua lagi farming dan disini ya lu bisa lihat gua mau mengambilkan buff ungu gua cuman diginya tuh ya deket-deket terus sama gua dan disini ya ya dimitkan lagi ada wargan ya udah gua samberin aja terus saya busa kabur dan disini ya busanya baik lagi dia ulti dan terus disini gua mati lagi dan ga enaknya tuh kayak gini kalau digi feeder dia tuh ya ngicil-ngicil kita terus dan terus waktu kita sekarat kita tuh nggak bisa recall soalnya waktu kita recall dia digangguin sama si digi itu kan dan buat cara counternya si digi feeder kalian bisa sama kayaknya tuh dua core satu core di mid dan satu core di goreline dan di mid itu usahain hero yang emang udah kuat di early-nya sedangkan yang di goreline itu tuh hero-hero yang kuatnya tuh di light game jadi ya biasanya ya digauin si digi feeder itu tuh kan hero-hero yang di mid kan yaitu hero-hero hypercarry nya jadi ya kalau udah kuat di early-nya kalian tuh nggak kebatai bandah amat paling nggak kalian tuh masih bisa nguruh waktu sampai item kalian tuh pada jadi dan cara lain buat ngatasi bikin si digi feeder ini kalian bisa pakai hero-hero yang setelah kill hero musuh malah jadi makin kuat atau dapat setak contohnya kayak Hilda atau Aldous ya udah itu aja sih menurut gua cara counter dari digi feeder kalau kalian punya pendapat yang lain atau masukan atau tambahan kalian bisa tulis di kolom komentar dan lanjut lagi kita bahas soal game legoa mainin si klot ini dan tadi lu bisa lihat kan waktu gua lagi rebutan turtle nyawa gotus karat banget terus gua gua mutusin buat nambah darah ngambil bahfungu gua cuman disitu gua tuh ya ditempelin teruskan sama si sidiki dan disini diginya mati sama si ayah busanya juga mati dan lu bisa lihat meskipun darah gua sekarang banget gua tuh nggak bisa recall soalnya ya sidikin gaguin gua teruskan sampai-sampai gua tuh diikutin sampai kebes dan dibawah lu bisa lihat kalau zilonya tuh sosokan kan pengen split push dan ujung-ujungnya malah zilonya yang meninggal dan di area jagel kan lagi luar kan ya udah gua samperin siapa tahu gua tuh masih bisa bantu dan disini diginya udah meninggal dan lanjut lagi gua ojektifkan gua ngambil bab merah gua berhubung disini bab merah tuh enak banget kalau dikasih ke si klot ini dan kalau kalian nggak tahu fungsi dari bab merah tuh apa ya intinya bab merah tuh bakal ngasih kayak true damage sama sedikit efek stun jadi enakan demiknya niru tuh jadi makin sakit gitu dan kalau bab ungu itu tuh berpengaruh ke mana kalian jadi mana kalian tuh nggak boros nggak cepet habis dan disini kalau bisa lihat diginya mati lagi terus saya bucinya tuh pengen coba-coba gitu ngejar gua cuman disitu sih ayah bucin tuh ya ditusup pantatnya sama si silong dan ujung-ujungnya si ayah bucinnya yang meninggal dan disini lanjut lagi gua pengen rontokin babnya musuh kan cuman ya musuhnya tuh kayak saya nggak terima gitu dan disini ya tinggal gua cari stak-stak aja gua clear minion dulu dan disitu ya lu bisa lihat selenanya tuh sekarat cuman iya saya hanya bisa kabur dan disini ya diginya mati lagi di momen ini kan ya gua pengen kantong tokin semua jaganya musuh ya untung-untung lah kalau kita bisa rontokkan level kita gak kalah-kalah jauh kan sama musuh soalnya dari tadi waktu kita farming kita akan digaguin terus sama si digi dan di momen ini itu ya lu bisa lihat kalau si rubinya tuh pengen menyulik gua cuman malah ujung-ujungnya si rubinya yang meninggal dan disini ya lu bisa lihat Granger nya tuh lumayan sekarat terus disini selenanya meninggal tambah lagi si diginya juga meninggal cuman sayangnya si Granger nya gak meninggal dan lu bisa lihat tadi kalau skinnya si Granger itu tuh skin legend ya berarti ini si Granger nya tuh ya kayak lagi review skin gitu malah ujung-ujungnya di review skin maja kalah jadi ya malunya tuh double dan disini gua lanjut lagi gua lo pengen ngambil lot kan soalnya juga lotnya tuh kebuka bebas dan musuhnya tuh mati tiga jadi kalau musuhnya tuh pengen kontes lot malah mereka nanti yuk ya ujung-ujungnya mereka tuh masih bisa di web out dan di momen ini ya lu bisa lihat sendiri musuhnya udah mati satu mati dua dan terus ya lu bisa lihat juga disini udah musuhnya udah mati tiga dan disini musuhnya udah mati empat cuman ya lu bisa lihat sendiri disini kalau si bucinya tuh malah udah dapet double kill jadi kita ya nggak bisa lah kalau maksain KTN kan dan disini ya gua lanjut lagi gua udah hidup kan gua ambil bak merah dulu soalnya juga stak gue kan udah habis jadi ya gua sekalian aja cari stak setelah ambil bak merah gua langsung pergi bubava ungu dan lu bisa lihat kalau temen-temen kita tuh ya lagi jagain mid biar musuh-musuhnya tuh gak pada maju gitu kayak ngadangin musuh gitu musuhnya tuh dibiarin di best terus ke keluar-keluar Hai dan di momen ini kan ya lu bisa lihat kan gua tuh pengen ngambil bah fungungnya musuh cuman ternyata dari semak-semak tuh ya musuh pada keluar gitu dan disini ya lu bisa lihat kalau diginya tuh udah mati dan bah fungungnya udah gua dapetin terus disini Hai bucinya tuh ya pengen coba-coba gitu gangguin gua dan ujung-ujungnya ya malah Hai bucinya meninggal dan disini lu bisa lihat kan kalau left heel gua tuh ya udah lumayan deris ya gua tuh udah gak perlu lah record-record lagi soalnya juga ya gua tinggal pakai basic attack juga nyawa gua nanti penuh-penuh sendiri dan disini ya tinggal kita push bit aja kan nanti juga musuh-musuhnya tuh mati-mati sendiri soalnya musuhnya tuh udah mati dua dan yang mati tuh ya Selena sama si ayah bucinya jadi ya tinggal sedikit sama si Ruby dan si Granger dan dan disini juga diginya udah meninggal minion kita udah pada maju dan ini tuh momen game nya jadi gimana cuy apa apakah kalian gak tertarik pake siklot ini soalnya siklot itu hero yang tirnya tir es kalau kalian gak tahu tir es tuh apa ya intinya hero yang paling over power di season ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like share serta komen dan jangan lupa pula buat subscribe channel ini dan sampai jumpa di video gua yang selanjutnya bye bye